Yang satu, Bunga Nisbaswedan adalah seorang cendikawan. Buat kalian yang mengikuti perkembangan dunia politik tanah air, pasti sudah tidak asing lagi ya dengan sosok Muhaymin Iskandar. Belakangan ini, nama Muhaymin Iskandar menjadi top pencarian di media sosial. Usai dideklarasikan, sebagai pasangan bakal calon wakil Presiden Anisbaswedan. Meski sosoknya sudah tidak asing lagi bagi publik, ternyata tidak banyak yang tahu mengenai sosoknya yang lebih dalam. Seperti apa sosok Muhaymin Iskandar dan jejak politiknya? Berikut adalah fakta sosok Muhaymin Iskandar, Cawapres Anisbaswedan. Abdul Muhaymin Iskandar, yang akrab dipanggil Gus Imin atau Cak Imin, merupakan pria kelahiran Jombang, Jawa Timur 24 September 1966 silap. Saat ini, Cak Imin menjabat sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Selain jabatan tersebut, Cak Imin juga menjadi salah satu pemegang tahta di Senayan sebagai Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat atau Korkesra. Sebagai petinggi partai dan anggota Dewan, tentunya latar belakang pendidikan Cak Imin juga tidak sembarangan. Melansir dari dpr.go.id, Cak Imin pernah menempuh pendidikan sekolah dasar dan SMP di Mambaulma Arif, Denanyar, Jombang. Lulus dari SMP, Cak Imin melanjutkan pendidikannya di Mansatu, Yogyakarta. Lulus dari Aliyah tahun 1985, Cak Imin melanjutkan kuliah sarjananya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada. Beberapa tahun pasca meraih gelar sarjananya, Cak Imin melanjutkan studi masternya di Universitas Indonesia Jurusan Manajemen Komunikasi. Kemudian pada tahun 2017, Cak Imin juga memperoleh gelar Dr. Honoris Causa dari Universitas Airlangga, Surabaya. Dengan latar belakang pendidikannya inilah, Cak Imin punya dasar dan bekal yang cukup untuk memulai karirnya di panggung politik Tandah Air. Ketertarikan Cak Imin dalam dunia politik rupanya sudah terlihat sejak duduk di bangku perguruan tinggi. Kala itu, Cak Imin muda pernah menjabat sebagai Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Yogyakarta pada 1990-1997. Organisasi inilah yang kemudian menjadi tunggangan Cak Imin dalam kontestasi politik nasional. Selanjutnya, pada tahun 1998, Cak Imin bersama para senior Nahdlatul Ulama atau NU, termasuk Abdurrahman Wahid atau Gusdur, mendirikan PKB. Saat itu, Cak Imin dipercaya untuk memegang jabatan sebagai Sekretaris Jenderal atau Sekjen PKB. Setahun kemudian, Cak Imin berhasil melenggang kesenayan dalam pemilihan legislatif periode 1999-2004. Saat itu, Cak Imin terpilih menjadi Wakil Ketua DPR RI di usianya yang ke-32 tahun. Momen itu menjadikan Cak Imin sebagai pimpinan termuda DPR di masa tersebut. Dan sepertinya sih, pencapaian itu sampai sekarang masih dipegang Cak Imin deh. Sebelum lanjut ke sepak terjang sebagai anggota legislatif, kita bahas karir Partai Cak Imin dulu kali ya. Nah, jadi nih guys, setelah beberapa tahun memangku jabatan sebagai Sekjen PKB, pada tahun 2005, Cak Imin terpilih menjadi Ketua Umum PKB. Kendati sempat dilanda konflik internal Partai di awal kepemimpinannya. Namun hal tersebut tidak merubah status Cak Imin sebagai Ketua Umum. Dan sejak tahun 2005 sampai sekarang, Cak Imin masih menjadi pemegang tahta Ketua Umum PKB. Oke lanjut. Dalam karir legislatif yang dilakoninya, Cak Imin berhasil memenangkan lima hajatan pemilu secara berturut-turut. Yakni, periode 1999 sampai 2004, 2004 sampai 2009, 2009 sampai 2014, 2014 sampai 2019, dan 2019 sampai 2024. Tapi pada periode 2009 sampai 2014, Cak Imin harus mengundurkan diri dari jabatannya. Pasalnya, Cak Imin ditunjuk menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi oleh Presiden Sosilo Bambang Yudhoyono dalam Kabinet Indonesia Bersatu Dua. Nah, setelah merumpukan masa jabatannya kembali menteri, Cak Imin kembali bertarung dalam pemilu 2014 dan lagi-lagi sukses melenggang kesenayaan. Di akhir masa jabatannya, Cak Imin kembali menunjukkan eksistensinya. Usai terpilih menjadi Wakil Ketua MPR RI tahun 2018 sampai 2019. Dan saat ini, di periode 2019 sampai 2024, Cak Imin menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI, Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. 20 tahun berkipra di Senayan. Apakah 2024 Cak Imin akan pensiun menjadi Geng Senayan? Hmm, kita lihat nanti ya. Terkait dengan pertanyaan tersebut, sepertinya jawabannya udah jelas lah ya. Pada 2 September 2023, Anies Baswedan dan Muhaymin Iskandar resmi dideklarasikan sebagai pasangan bakal calon Wakil Presiden Anies Baswedan untuk menghadapi pemilu 2024 mendatang. Itu artinya, kemungkinan besar Cak Imin akan mengakhiri karirnya di Senayan jika menang dalam pemilu 2024 nanti. Menariknya, proses dipilihnya Cak Imin sebagai pendamping Anies dalam pemilu 2024 nanti terbilang sangat singkat. Bayangin coba. Ketua umum Nasdem, Surya Palo, langsung to the point saat meminang Cak Imin menjadi cawapres Anies. Bahkan, Surya Palo meminta Cak Imin untuk menjabat pinangannya detik itu juga. Gak, cuma itu. Surya Palo juga mengatakan tidak akan menemui Cak Imin lagi jika tidak mau menyambut tawaran itu. Waduh, ini sih Cak Imin lagi diancam ya. Mendengar ancaman dan keyakinan Surya Palo untuk memenangkan pemilu dengan mengucapkan Bismillah. Cak Imin menerima pinangan Surya Palo. Wah, berasa lagi di acara senangan nih. Sempat khawatir karena belum meminta restu dari seniornya di partai, Cak Imin akhirnya lega saat mengetahui para kiai dan seniornya di PKB memberi restu untuk Cak Imin berduet dengan Anies. Partai pengusung seperti Nasdem, PKB, dan PKS pun optimis bisa memenangkan Capres dan Cawapres mereka ini. Ya, meskipun ada pihak-pihak yang tersakiti dengan duet Anies Cak Imin, tapi mau gimana lagi? Namanya juga politik. Pas Cak diumumkan sebagai Cawapres, kehidupan pribadi Cak Imin juga menjadi sorotan publik, termasuk keluarganya. Diketahui, Cak Imin merupakan anak dari pasangan Muhammad Iskandar, dan Muhassona. Cak Imin ternyata bukanlah anak satu-satunya di keluarga. Berdasarkan data daftar riwayat hidup yang ada di alamat resmi DPR, Cak Imin diketahui memiliki saudara kandung bernama Muniro, Abdul Halim Iskandar, Hasbiat, Abdul Alam, dan Istiqobat. Terkait silsila keluarganya, Cak Imin ternyata keponakan dari Gusdur dan cicit dari Kiai Haji Bisri Shansuri. Kalau Gusdur, kalian tahu lah ya beliau siapa. Sedangkan, Kiai Haji Bisri Shansuri merupakan ulama sekaligus pendiri pondok pesantren Mambaul Ma'arif, atau yang lebih dikenal dengan pondok Denanyar Jomba. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai salah satu Kiai yang berperan penting dalam berdirinya NU. Punya ikatan keluarga dengan founder NU, kayaknya Cak Imin bisa nih mendulang banyak syara dari orang-orang NU. Sedangkan, untuk kehidupan asmaranya, Cak Imin diketahui sudah mempersunting Rustini Murtado pada tahun 1995 silam. Dari pernikahannya ini, mereka dikaruniai tiga orang putri bernama Mega Safira, Rahma Sarifa, dan Egalita Azhara. Setelah menikah dan dikaruniai keturunan, Rustini memutuskan untuk mengabdikan dirinya sebagai ibu rumah tangga yang merawat keluarganya dengan baik dan penuh kasih sayang. Selain itu, wanita lulusan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini kerap dampingi kegiatan Cak Imin dalam berbagai kesempatan. Ya, hampir sama lah dengan Jobdes, istri-istri pejabat RI lainnya. Gak cuma keluarga dan istri aja sih, harta dan kekayaan Cak Imin pun menjadi sorotan bagi publik. Melansir dari situ CNBC Indonesia, Cak Imin memiliki total harta sebesar Rp27.280.500.000. Besaran harta tersebut terdiri dari Pada Caimin Nah lo, nah lo, belum apa-apa udah dipanggil KPK nih Usut punya usut Pemanggilan tersebut merupakan pengembangan dari kasus korupsi sistem proteksi tenaga kerja Indonesia di Kementerian Ketenaga Kerjaan Sadirnya menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Berarti kasusnya udah lama dong ya Hmm, tapi kok baru dipanggilnya sekarang ya Hmm, tapi tenang Kapasitas Caimin dalam kasus ini sebagai saksi kok Kalau gitu, semoga permasalahan ini cepat beres ya Cak Biar bisa fokus kampanye untuk 2024 nanti Jadi gimana ditanggapan kalian mengenai cowok pres kita yang satu ini? Tulis di film Pementer ya Thank you, upload lovers